Selamat datang di channel Goes Ah Kenapa saya pake masker? Karena beberapa hari kebelakang di grup-grup whatsapp Goes Itu ada beberapa pemberitaan Bahwa ada Goes serp yang meninggal pada saat Goes Ketika pake masker Hmm, betul gak ya? Daripada bingung, kita tanya ahlinya aja ya Oke, di sebelah saya itu ada dokter Namanya dokter Nensi, selamat siang dokter Dokter Nensi itu adalah dokter spesialis paru Nanti kita akan tanyakan ke beliau sebetulnya Apa betul pake masker pada saat Goes itu bisa membahayakan Bahkan bisa menyebabkan kematian Sebetulnya penjelasan miliknya seperti apa ya? Jadi gimana dokter? Manda, silahkan dok Oksigen masuk ke dalam tubuh kita melalui perlepasan Jadi kalau ada pelindung atau pembatas antara udara luar dengan tubuh Apakah itu masker? Pasti akan mengurangi kadar oksigen yang masuk Kadar oksigen yang masuk dan akan mempengaruhi metabolisme Sampai sejauh mana kerusakan atau gangguan yang diakibatkan oleh Keporangan kadar oksigen ini tergantung dari kondisi hidung manusia Satu, apakah sebelumnya orang itu sudah mempunyai penyakit? Sebelumnya seperti penyakit gangguan pernafasan dan penyakit masalah gangguan paskular Atau masalah sisi pendarahan dan penyantung Kedua, bisa juga Apakah orang, kalau dia melakukan olahraga Apakah seseorang itu sudah rutin untuk berolahraga? Itu juga penting Karena orang yang sudah rutin berolahraga Mempunyai asupan oksigerasi maksimumnya Jadi orang itu sudah bisa mengukur kemampuan mereka Kapan mereka butuh oksigen yang banyak, kapan yang tidak Dua, ini sangat penting sebelum orang melakukan olahraga Tetapi, kalau penggunaan masker sendiri Berapa lama seseorang bisa tahan menggunakan masker Sampai tidak menimbulkan gangguan pernafasan Itu berbeda-beda Memang belum ada penelitian di kita Tetapi, di luar negeri kabarnya Ada penelitian menyatakan Bahwa 30-60 menit itu masih wajar Menggunakan masker saat berolahraga Tetapi, pendapat ini menurut saya harus memang dibuktikan Ya itu tadi Mungkin kalau orang dalam kondisi sehat Tanpa ada masalah pernafasan dan penyakit penyakit lainnya Bisa 30-60 menit bisa menggunakan masker Dalam berolahraga Tetapi dalam perjalanan kita berolahraga Biasanya akan ada tanda Kapan seseorang itu terjadi gambuan Bahwa uptake atau ambilan oksigennya berkurang Misal Sudah berat Berat seseorang itu untuk berbicara Sudah berat pernafasannya Sudah diadukan untuk menepas masker Jadi intinya Tidak ada masalah Penggunaan masker dalam berolahraga Tergantung kondisi seseorang Dan Kebiasaan seseorang tersebut Apakah sudah terbiasa berolahraga atau tidak Oh jadi Belum tentu juga ya dok Jadi sebetulnya memang boleh Tapi tergantung kondisi tubuh ya dok Dan maskernya juga mungkin masker yang Tidak terlalu kedap ya dok Bisa menggunakan masker kain atau buff yang seperti ini ya dok ya Dan satu lagi dok Ada kabar juga bahwa Kalau kita pakai masker Mungkin masker yang kedap ya Itu kita bisa kerucat Kita bisa keracunan karbon dioksida Itu betul enggak dok Itu gimana ya kalau bisa keracunan gitu ya dok Penjelasannya gimana dok Apakah pada semua orang bisa terjadi keracunan karbon dioksida Belum tentu juga Itu harus ada Kondisi kondisi tertentu Yang memungkinkan orang keracunan karbon dioksida Orang dengan penyakit saluran penapasan Orang penyakit saluran penapasan Seperti asma, BPOK, penyakit penyumbatan saluran Ini berpotensi untuk terjadi keracunan karbon dioksida Atau peningkatan karbon dioksida Begitu juga dengan penderita penyakit jantung Kenapa keracunan karbon dioksida ini berbahaya? Berbahaya karena gejalanya dari yang ringan sampai yang berat Yang ringan mungkin kalau kita sering merasakan kita mulai pusing Kita mulai enggak nyaman Sebab itu hidung kita terkutuk Itu tanda bahwa karbon dioksida sudah mulai agak lebih tinggi di dalam darah kita Sampai bisa menyebabkan seseorang itu bisa meninggal Karena karbon dioksida itu pada dasarnya manfaatnya untuk di dalam badan kita adalah Mempertahankan kondisi semua tubuh tetap normal Kalau kadarnya normal Kalau berlihan karbon dioksida menyebabkan pelebaran pembulu darah Nah pelebaran pembulu darah inilah yang bisa menyebabkan method kemana-mana Bisa saja maaf mungkin memang bisa pingsan ya Bisa saja menyebabkan pernafasan yang lebih sesat Bukannya nyaman menggunakan masker tapi malah tambah sesat Dan bisa juga memang menyebabkan kematian Itu tadi tidak semua orang berpotensi mengalami keracunan karbon dioksida Tapi ada faktor pendukung ya Atau faktor penyerta atau penyakit penyerta pada seseorang Oke baik terima kasih dokter Jadi kesimpulannya adalah Apa ya dok Jadi mungkin kesimpulannya adalah Silahkan kita berolahraga Kita goes atau kita jogging atau apa Menggunakan masker pun silahkan Tapi kita harus bisa mengukuri diri sendiri Tadi sudah dokter sudah menyebutkan Bahwa penggunaan masker itu Itu tidak bisa terlalu lama Tubuh kita sendiri yang akan memberi tanda Bahwa kita harus Apa namanya Membutuhkan supply oksigen yang lebih besar Jadi jangan sampai ada penghalang Jadi kalau memang kalian takut ada covid Kena virus Kalian pakai masker silahkan Tapi ingat Jangan terlalu lama Ya Jadi ketika tubuh itu sudah mulai Ada gejala-gejala nggak enak Kayak tadi nafasnya berat Bicaranya berat Itu sebaiknya Hentikan olahraganya Buka maskernya Jadi kalau udah normal lagi Itu silahkan lah Atau mungkin ya lebih baik Nggak usah pakai masker Nggak usah pakai masker Tapi tetap Kalau kita mau olahraga nggak pakai masker Itu kita harus memperhatikan Ketentuan-ketentuan Seperti Kita harus bisa menjaga jarak Dan jangan berkelumun Kemudian Usahakan Olahraganya di ruang terbuka Jadi itu Kalian boleh lah Bebas nggak pakai masker Jadi apapun itu Sebetulnya Setiap olahraga itu punya risiko Dan Kita Selaku Penghian olahraga Itu harus sadar Resikonya seperti apa Dan antisipasinya Seperti apa Oke Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Semoga kita diberikan kesehatan selalu Sehingga kita bisa Terus olahraga Terus goes Dan Terus nonton video saya Oke Terima kasih Oh iya Makasih juga buat yang udah subscribe Terima kasih Pisan Haturnuhun lah Dan juga Like-nya Dan juga Comment-nya Comment silahkan lah Apalagi ya Ya udah deh Terima kasih gitu aja Kita ketemu di video berikutnya Salam Gues Kalau ketemu saya Ya dikelaksonin Diajak Jajan Kalau ketemu di Tanjakan Kita dorong bareng-bareng Terima kasih Bye bye Salam Gues Terima kasih